Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube gue Dan di video kali ini Gue pengen review lagi nih secara singkat saja Satu mikrofon dari brand Mixio Dimana yang bikin gue penasaran Mikrofon ini tuh bentuknya mirip Seperti mikrofon Pantec Leviosa Yang pernah gue review beberapa bulan yang lalu Nih, kalau kalian lihat Ini yang Pantec Leviosa Ini yang brand Mixio Cuman, dari segi harga itu jauh lebih murah ya Jadi yang Mixio ini harganya sekitar 250 ribu rupiah Sementara untuk yang Pantec Leviosa Itu kisarannya antara 450 sampai 500 ribu rupiah Nah, jadi pertanyaan Apakah kualitas suaranya itu sama seperti Pantec Leviosa? Lebih bagus? Ataukah sebaliknya? Malah jauh soalnya dari brand Pantec Leviosa? Nanti bakal gue coba untuk compare aja ya Secara singkat di pertengahan video ini Kita langsung aja buka Apa aja yang bakalan kalian dapat nih setelah membeli mikrofon ini Yang pertama adalah windshield Kemudian ada kertas instruction Kemudian ada kabel dengan type B to type E Kemudian ada stand yang masih terbungkus Kita buka Apakah standnya juga sama quality-nya atau tidak dengan yang Pantec Dan ini holder untuk mikrofonnya Kemudian yang terakhir adalah mikrofonnya Oke, kita ke pinggirkan terlebih dulu saja boxnya Ini mikrofonnya Standnya Submon Mini Dan ini kabelnya nih Nah, kalau dari kabel sendiri Ya hampir-hampir sama sebenarnya Dengan yang Pantec Leviosa punya Hanya Dia Kurang panjang ya Jadi tidak terlalu panjang Mungkin sekitar 1 meter setengah atau 2 meter ya Tapi cukup lah dirasa Kalau untuk streaming saja gitu Jadi tidak dibawa kemana-mana untuk kabelnya Kemudian ini untuk shock mountnya Shock mountnya dari bahan pol plastik Kalau kita bandingin sama yang Pantec Leviosa Bentar ya Mungkin ini agak sedikit menyita waktu lama kali ya Karena ada kompelnya Nah, ini yang kabel dari Pantec Leviosa Cukup lumayan panjang Untuk kabelnya Kemudian untuk shock mountnya Nah, untuk yang Pantec Leviosa ini ada besinya ya Ya, ada besinya Sementara ini full plastik Bedanya itu ya Untuk yang shock mountnya Sementara untuk Stand Nah, ini standnya yang ini berat nih Yang Pantec Leviosa Sementara yang Mixio Agak ringan Oke, untuk standnya Tapi untuk modelnya sama Dan Ada wind sealnya Yang Pantec Leviosa juga ada wind sealnya Tapi gue gak tau ini wind sealnya kemana Dan terakhir adalah mikrofonnya Oke, ini bisa kalian lihat disini untuk beratnya sendiri cukup lumayan berat Dari mikrofon Mixio ini Kemudian ada sistem mute Ini udah menggunakan karet Ada volume Dan ada echo Kemudian ada output untuk headset Dan ini untuk polar patternnya Cardioid ya Belakangnya juga mikrobi Kalau kita head to head kan dengan yang brand Mixio nih Apa sebenarnya perbedaannya ya Oke Ini yang Pantec Leviosa Ini yang Mixio Dari jaringnya Yang Pantec Leviosa dia lebih Lebih lebar ya Sementara untuk yang Mixio Dia lebih rapat Kemudian dari build qualitynya Untuk yang Pantec Leviosa Lebih glossy Dibandingkan yang Mixio Yang Mixio ini agak sedikit Dock Dan Untuk tombol-tombolnya sama Dari karet Knope controlnya juga sama Cuman untuk outputnya Yang Pantec Leviosa ini Silver Sementara ini hitam Belakangnya Sama mikrobi Oke, kita langsung aja Pakai mikrofon ini Dengan menggunakan Smartphone Dan laptop Yang gue punya Dan gue bakal coba untuk Komperkan ya Kualitas suaranya bagus yang mana Apakah yang Mixio Atau yang Pantec So, let's find out And let's go Oke Kali ini gue udah coba untuk Menghubungkan Mikrofon Brand Mixio ini Ke smartphone Yang gue punya Gue rekam menggunakan Smartphone Samsung Note 8 Dan di input Secara langsung Dengan menggunakan OTG Dan menggunakan Aplikasi open camera Tanpa proses editing Apapun Jadi tidak ada Proses editing Gimana ini Suaranya Viewer langsung Masuk ke Smartphone Disini untuk Volume nya sendiri Sengaja gue Belum besarin Jadi Jadi kecil kan Suaranya kan Kita coba untuk Besarkan ya Di posisi setengah Oke Dan ini Di posisi setengah Untuk suara sendiri Bass nya Dapat banget Cuman memang Tidak ada Crunchy nya Jadi bass nya Tebal Dan noise nya Benar-benar Hilang sih Kalau menurut gue Untuk noise nya sendiri Kita coba Untuk besarkan Secara maksimal Oke Dan kali ini Gue udah coba Untuk memaksimalkan Volume mikrofon nya Ini tangkepannya Gue segini Masih tetap Kedengeran di headset Dan cukup tebal Tapi kalau gue Menjauh 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 Masih Ada sedikit Yang masuk Memang tidak terlalu banyak Jadi Untuk normalnya Segini ya Agar Suaranya bisa Tetap masuk Disini pun ada Sistem EHO Yang bisa kalian gunakan Ini sistem EHO nya Gue maksimalin aja ya Oke Oke Sistem EHO nya Tidak over Ada beberapa Mikrofon yang Sistem EHO nya over Jadi Suara aslinya tuh Ketilep Tapi kalau ini Enggak Jadi sebenernya Buat apa sih EHO juga Kalau misalkan Kalian pakainya Untuk live streaming Kecuali untuk karaoke Atau apa Tapi sebenernya EHO masih bisa Dipakai Ketika kalian Masuk ke sistem Untuk nge-record Kayak Audacity Adaptation Kalian bisa tambahkan EHO Jadi gak usah Ditambah disini Tidak terlalu Berfungsi juga Sebenernya Kemudian disini ada Sistem Mute Gue gak tau Mutenya akan berfungsi Atau tidak Di Smartphone ini Tapi gue bakalan matiin Ini udah gue nyalain Karena beberapa mikrofon Kayak kemarin Gue review Mikrofon Apa sih namanya Yang harganya 250 ribu Itu ketika Ditekan Mute Mutenya tidak Berfungsi Oke dan itu adalah Kualitas suara Dari brand Mixio ini Kita coba untuk Beralih ke yang Fantech Leviosa Apakah ada perbedaannya Atau tidak ya Dengan Kualitas suaranya Kita langsung aja Cek ya Yang Fantech Leviosa Oke kali ini Gue ada coba Untuk menghubungkan Mikrofon Fantech Leviosa Ini ke Smartphone yang Gue punya Dengan Menggunakan USB Pastinya Sama seperti Tadi yang Mixio Dengan Posisi Volume Di bawah Jadi Posisi Volume Di bawah Jujur Kalau di headset Itu gak Kedengeran Tapi gue Gak tau Di hasil Recording Karena biasanya Suka berbeda Untuk hasil Recordingnya Jadi untuk Outputnya Kadang suka Beda Mungkin Lebih besar Mungkin juga Lebih kecil Tapi jujur Di headset Itu kecil Banget Jadi kita Susah Untuk Memonitoring Kemudian Kita coba Untuk Besarkan Volume Mikrofonnya Oke Nah sekarang Udah mulai Agak Kedenger Di headset Untuk Kualitas Suara Dari Mikrofon Fantech Leviosa Ini Udah Mulai Kedengeran Kualitas Suaranya Bisa kalian Dengar Seperti Apa Dan ini Berada Di Posisi Volumenya Tidak Maksimal Hanya Setengah Kita coba Untuk Besarin Oke Dan ini Adalah Volume Maksimal Dari Mikrofon Fantech Leviosa Kadang Suara Di Recording Dan Suara Monitor Itu Berbeda Kadang Di Recording Gede Tapi Di Monitor Kecil Beda Dengan Mikrofon Mikrofon Ini Di Monitor Gede Pas Gua Lihat Hasil Rekamannya Juga Cukup Lumayan Gede Jadi Nanti Kalian Bisa Membedakan Bagus Yang Mana Tapi Kalau Untuk Memonitoring Ini Agak Sedikit Jelek Yang Fantech Ini Jadi Kedengeran Kedengeran Tapi Cuman Tidak Terlalu Besarlah Kita Coba Untuk Aktifkan Iho Ico Apalah Serah Oke Dan Ini Ico Tapi Ini Kaya Reverb Gue Gak Demen Jadi Kayak Ngikutin Gitu Kalau Yang Mixio Bener Dia Reverb Jadi Gemak Kayak Gitu Tapi Untuk Yang Fantech Leviosa Lebih Mengikuti Suaranya Dari Belakang Kemudian Mutenya Kita Coba Tidak Ada Suara Maksudnya Suaranya Tetap Masuk Meskipun Mutenya Dimatikan Kemudian Yang Gue Gak Demen Si Dari Fantech Leviosa Ini LED Dia Karena Rongganya Terlalu Besar Lihat Mulut Gue Ada Cahayanya Itu 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 Oke Dan Itu Kualitas Suaranya Dari Mikrofon Fantech Leviosa Kita Coba Langsung Aja Ke Laptop Dua Mikrofon Baik Mixio Ataupun Yang Mikrofon Dari Brand Mixio Ini Ke Adoption Yang Gue Punya Yang Ada Di Laptop Dan Disini Tanpa Proses Editing Apapun Dengan Volume Mikrofon Di Bawah Jadi Volume Tidak Setengah Dan Tidak Maksimal Untuk Grafik Sendiri Bisa Kalian Lihat Di Atas Seperti Apa Cukup Lumayan Dengan Volume Yang Tidak Terlalu Besar Kita Coba Untuk Setengah Aja Volume Oke Dan Ini Adalah Volume Setengah Oh Grafiknya Jadi Kenceng Banget Ya Apa Karena Awal Awal Kali Ya Tapi Bener Ini Grafiknya Kenceng Banget Nih Nanti Bisa Kalian Bandingkan Dengan Yang Fantech Leviosa Apakah Grafiknya Sama Atau Tidak Kemudian Kita Maksimal Donut Donut Kedengeran Donut Ini Tapi Noise Jadi Kenceng Banget Ya Gue Ngerasa Noise Kenceng Banget Karena Disini Grafik Ketika Gue Diam Dia Tetap Ada Jadi Pastikan Kalau Kalian Menggunakan Mikrofon Mixio Ini Ya Volume Jangan Terlalu Besar Ya Karena Noise Jadi Jadi Besar Ya Oke Kita Coba Untuk Naikan Eho Oke Gak Tau Suara Donut Di Luar Itu Ada Atau Tidak Tapi Yang Jelas Di Depan Rumah Gua Ada Suara Yang Jualan Donut Oke Dan Ini Oper Banget Sampai Ke Atas Kita Coba Kecilin Lagi Aja Tes 123 Oke Jadi Kalian Nanti Bisa Atur Sesuai Dengan Keinginan Kalian Kalau Misalkan Kata Kalian Oh Ini Terlalu Besar Atau Memang Kegedean Bisa Kalian Atur Atur Aja Untuk Volume Mikrofon Jadi Agar Tidak Terlalu Besar Tapi Menurut Gue Dengan Harga 250 Rupiah Dan Bentuknya Seperti Mikrofon Fantech Leviosa Ini Cukup Recommended Kalau Kalian Pengen Beli Kalian Bisa Cek Link Deskripsi Tapi Tunggu Kita Coba Untuk Cek Yang Fantech Leviosa Apakah Grafiknya Sama Jadi Kalian Ingat Ingat Ya Grafiknya Seperti Ini Oke Oke Kali Ini Gue Coba Untuk Menghubungkan Mikrofon Fantech Leviosa Ini Ke Laptop Dengan Adaptation Volume Mikrofon Tidak Besar Jadi Grafik Yang Masuk Bisa Kalian Lihat Ini Kecil Ya Kita Coba Untuk Setengah Biar Langsung Banyak Bertele Oke Dan Ini Adalah Posisi Setengah Lihat Grafiknya Jadi Lebih Besar Tapi Noise Benar Benar Keredam Oh Iya Noise Keredam Keredam Pantai Leviosa Punya Noise Cancelling Jadi Kalau Misalkan Volume Dibesarkan Noise Tetap Ilang Kita Coba Untuk Maksimal Apakah Tetap Atau Tidak Noise Tetap Masuk Tapi Tidak Terlalu Besar Seperti Mikrofon Mixio Yang Tadi Kalau Yang Tadi Itu Noise Kenceng Banget Meskipun Posisi Gue Dalam Keadaan Diam Dia Tetap Ada Grafik Jadi Lumayan Kenceng Tapi Untuk Yang Fante Leviosa Ini Dia Grafik Tidak Terlalu Besar Noise Grafik Tidak Terlalu Besar Oke Dengarkan Seperti Apa Ripop Gue Gak Demen Ripop Yang Ini Oke Dan Itulah Kualitasnya Jadi Kalian Bisa Membedakan Antara Mikrofon Mixio Dan Mikrofon Fante Leviosa Jadi Bisa Menjadi Sebuah Referensi Buat Kalian Kalau Misalkan Kalian Pengen Beli Fante Leviosa Tapi Ternyata Kemahalan Kalian Bisa Beli Mixio Yang Harganya Lebih Murah Dengan Kualitas Yang Tadi Udah Gue Perlihatkan Oke Kita Langsung Aja Kesimpulannya Dari Mikrofon Mixio Oke Dan Itulah Kualitas Suara Yang Dihasilkan Oleh Mikrofon Dari Brand Mixio Lalu Bagaimana Menurut Kalian Apakah Bagus Atau Tidak Kalau Menurut Gue Secara Pribadi Cukup Memuaskan Dengan Harga Yang Cukup Murah Dibandingkan Dengan Mikrofon Fante Leviosa Bahkan Harganya Dua Kali Sekitar Rp250.000 Sampai Rp300.000 Kalau Kalian Pengen Beli Mikrofon Ini Kalian Bisa Langsung Cek Aja Official Storenya Di Tokopedia Di Shopee Ataupun Di Marketplace Lain Di Mixio Official Nanti Ada Bentuknya Sama Seperti Ini Harganya Rp250.000 Tapi Kalau Misalkan Ribet Kalian Bisa Cek Link Di Deskripsi Untuk Gue Arahin Ke Official Storenya Di Tokopedia Gue Biasa Di Tokopedia Dan Ini Keren Dengan Harga Segitu Kalian Sudah Dapat Mikrofon Yang Punya Suara Cukup Merdu Cukup Enak Kemudian Ada LED Jadi Nggak Jadul Amat Jadi Pas Kalian Lagi Streaming Bisa Memperlihatkan Mikrofon Kalian Kepara Penonton Ini Mikrofon Gue Ada LED N Ya Penting Amat Oke Dan Sekian Review Dari Gue Tentang Mikrofon Miksio Ini Semoga Ini Bermanfaat Buat Kalian Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Like Jika Tidak Suka Di Dislike Saja Mau Subscribe Silahkan Nggak Juga Nggak Apa-apa Gue Cokir Asyandara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And Sayonara Peace